Selamat pagi buat kita semuanya Kita belajar seni budaya dan prakarya Kelas 6 dari tema 9 Yaitu menjelajah angkasa luar Dari subtema 1 mengenai keteraturan yang menakjubkan Kita belajar tentang interval nada Interval nada adalah jarak antara suatu nada dengan nada yang lain Pada interval nada terdapat nada pangkal dan nada selang Nada pangkal adalah nada pertama Nada selang adalah nada yang kedua Contoh, pada tangga nada C mayor Nada C dan D memiliki interval sehingga disebut sekondo besar Nada C disebut nada pangkal Sedangkan nada D disebut nada selang Dalam sebuah tangga nada Ada 7 nada masing-masing mempunyai nama kuantitas interval Sebagai berikut C ke C disebut prim murni C ke D disebut sekondo besar C ke E disebut terds besar C ke F disebut kuart murni C ke G disebut queen murni C ke A skate besar C ke B disebut septaim besar C ke C oktav murni Akor Akor adalah kumpulan tiga nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersamaan Akan terdengar harmonis Akor berfungsi untuk mengiringi orang bernyanyi Memudahkan mengeran semen lagu Dan membantu menciptakan lagu Tangga nada natural terdiri atas 7 buah akor sebagai berikut 1 C mayor atau C disebut sebagai tonika 2 D minor atau DM disebut sebagai super tonika 3 E minor atau EM disebut sebagai median 4 F mayor atau F disebut sebagai subdominal G mayor atau G disebut sebagai dominan 6 A minor atau AM disebut sebagai submedian 7 B diminisert atau B dim disebut sebagai leading tone Alat musik Alat musik terdiri dari berbagai macam jenis Di antaranya ada piano, ada pianika, gitar, dan recorder Ada pula alat musik dengan menggunakan benda-benda di sekitar kita Seperti botol-botol kaca, tepuk tangan, hentakan kaki, dan lain-lain Sekarang kita belajar dari tema 9 sub tema 2 Benda angkasa luar dan rahasianya Tari kreasi daerah Tari kreasi daerah Salah satu contoh tari kreasi adalah Tari Rato Jaroye Tari Rato Jaroye pernah ditampilkan secara kolosal oleh 1600 orang penari perempuan di acara pembukaan C Games tahun 2018 Tari Rato Jaroye Tari Rato Jaroye berbeda dengan tari saman Namun memang ada kemiripan Perbedaan Tari Rato Jaroye dengan tari saman Gerakan Tari Rato Jaroye menampilkan tepukan dada dan diiringi oleh musik Rapa I Tari Rato Jaroye ditarikan oleh penari perempuan dengan jumlah genap Sedangkan tari saman yaitu gerakan Tari saman menampilkan tepukan tangan, dada, dan syair yang dinyanyikan oleh penarinya Tari saman ditarikan oleh penari laki-laki dengan jumlah ganjil Banyak seniman menciptakan berbagai tari kreasi Tujuannya adalah agar budaya daerah tetap listari Tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah Agar generasi muda dapat meneruskan dan melestarikan Karakteristik Tari Kreasi Daerah Dalam beberapa hal ada persamaan antara tari kreasi di daerah dengan tari tradisional 1. Kedua jenis tari memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam tata masyarakat di mana tarian ini berasal 2. Kedua jenis tarian ini memiliki beberapa gerakan yang sama Karena tari kreasi dikembangkan dari tari daerah yang sudah ada sebelumnya 3. Kedua jenis tari diiringi oleh alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya Namun, tari kreasi memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat diamati dengan jelas 1. Masing-masing tari memiliki keunikan gerakan yang berbeda satu sama lain 2. Alat musik yang digunakan pun berbeda sehingga membuat tari tersebut memiliki keunikan tersendiri 3. Busana atau kostum juga berbeda Beberapa tari kreasi yang dikenal di kalangan luas masyarakat Indonesia Yaitu tari merah Tari ini berasal dari Jawa Barat Tari ini merupakan sebuah ekspresi tentang keindahan burung merah 2. Tari kupu-kupu Tari ini berasal dari Bali Tari ini merupakan sebuah ekspresi keindahan kupu-kupu biru tua Pementasan tari kreasi daerah Persiapan pementasan tari sangat penting dalam menentukan keberhasilan jalannya pentas Salah satu persiapan yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur tari Unsur tari dibagi menjadi unsur utama dan unsur pendukung Unsur utama tari adalah gerak Sedangkan unsur pendukung tari meliputi kostum, tatarias, properti tari, iringan tari Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam pementasan tari Yang pertama, bentuk tari yang akan dipentaskan misalnya tunggal, berpasangan, kelompok, atau masal Dua, gerak tari yang dipentaskan yaitu gerak tari tradisional, gerak tari kreasi, atau gerak tari kontemporer Tiga, tata busana dan tata rias ditentukan oleh tema, toko, dan karakter yang akan dibawakan penari Empat, properti berfungsi untuk menambah keindahan tari dan sebagai penyampaian pesan dalam tari Lima, iringan tari dapat berasal dari alat musik atau suara dan bunyi-bunyian yang dikeluarkan oleh penari Selanjutnya, tema sembilan, subtema tiga, yaitu toko penjelajah angkasa luar Seni patung konstruksi Patung merupakan benda tiga dimensi yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar tertentu dan dapat disentuh Seni patung memiliki beberapa teknik pembuatan, salah satunya adalah teknik merakit Teknik merakit dilakukan dengan merangkai atau merakit beberapa potong bahan untuk membentuk sebuah patung Alat yang diperlukan dalam alat ini sangat tergantung pada bahan yang digunakan Jika bahan yang digunakan berupa logam, maka alatnya akan berbeda dengan patung yang terbuat dari kertas Gambar di samping menunjukkan sebuah patung robot yang terbuat dari bahan kardus dan dibuat dengan teknik merakit Patung konstruksi merupakan patung yang dibuat dengan merangkai alat dan bahan yang mudah didapat berdasarkan tema tertentu Langkah-langkah membuat patung dengan teknik merakit atau konstruksi Satu, merancang tema Satu, merancang tema Dua, mencari alat dan bahan yang mudah ditemukan di sekitar Tiga, melaksanakan tahap pembuatan patung Nah, demikian materi kita untuk SBDP Ibu harap materinya dipahami Disimak baik-baik Nah, setelah itu Anak-anak ibu mengerjakan latihan pengetahuan Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akor Dua, tuliskan tujuh tangga nada akor pada tangga nada natural Tiga, apa perbedaan antara tadi tari ratoh jarro dengan tari saman Empat, tuliskan persamaan antara tari kreasi daerah dengan tari tradisional Lima, apa yang dimaksud dengan patung konstruksi Nah, soalnya ini ditulis di buku latihan Soalnya ditulis, baru dijawab Ya, sekali lagi Soal, tulis, baru langsung jawab Ya, ibu harap benar-benar dijawab Dan untuk menjawab soal ini Perhatikan materi kita hari ini Jawabannya ada pada materi yang kita pelajari hari ini ya Selanjutnya Belajarlah lebih giat Dan lebih semangat Jaga kesehatan Terima kasih Selamat mengerjakan Shalom Tuhan Yesus memberkati Selamat mengerjakan